Oke selamat malam tentunya balik lagi di awasi official channelnya cerita misteri teman-teman sudah ada satu cerita misteri yang dikirimkan sama Mbak Zahara teman-teman jadi cerita misteri kali ini juga cerita angker yang sudah dibagikan ke email kita dari Mbak Zahara dia menceritakan keluarganya teman-teman bahwa bapaknya sempat menjadi atau mengambil besugian duyul teman-teman jadi waktu itu Mbak Zahara ini masih SMP teman-teman jadi kelas 2 itu sekitar usia berapa ya sekitar 10 tahunan ya tentunya 10-11 tahun ya tuh dia tinggal di Pasuruan teman-teman di sana itu dia bukan tinggal di kotanya tapi di perdesaan yang sepi yang itu kalau malam memang bener-bener gelap ya temen-temennya sehingga cerita bapak dan ibunya si Zahara ini sebenarnya bukan asli dari Pasuruan dia berawal atau berasal dari Wonogiri teman-teman daerah Jawa Tengah sana kemudian merantau di Pasuruan dan di sana bapak-bapaknya ini dia membuka sebuah toko-toko pertanian teman-teman ya bisa dikatakanlah ini enggak-enggak terlalu besar ya teman-teman tapi emang dari salah satu sumber penghasilannya dari situ teman-teman dari Mbak Zahara ini Mbak Zahara pernah bercerita ya teman-teman dia suatu malam itu didatangi sama dua bocah seumurannya dia dua bocah ini dia aneh teman-teman dua bocah ini dia kepalanya bundul cuman wajahnya ini dia wajahnya wajah tua jadi kayak bocah tapi umurnya sekitar 70 tahunan kayak kakek itu jadi dia bocah tapi wajahnya wajah kakek ini seperti itu setelah habis mangkrip dia didatangin dua bocah itu mengajak Zahara ini untuk bermain akhirnya Zahara ini dia bermain lah mengikuti dua bocah ini kan tadi teman-teman dia diajak di sebuah apa ya pohon besar dan dibawah pohon besar itu itu kayak ada semacam air kayak sendang kecil seperti itu nah Zahara ini diajak main di situ teman-teman akhirnya si dua bocah ini dia mandi berdua di situ dia mandi di Zahara kan dia masih di pinggir situ teman-teman si bocah ini dia menganggukkan melampekan tangannya tapi dia nggak ngomong dia cuman menggunakan isarat tubuh seperti ini pada saat yang tepat teman-temannya di situ ada seorang pemancing yang yang kebetulan lewat di sendang itu lalu menangkap tangan si Zahara ini Dede kamu ngapain itu sendang itu dia dalam sekali loh kamu kalau masuk itu pasti akan terlelap dia seperti itu teman-teman ngomongnya kamu sama siapa itu sama teman-temanku ada dua si bapak itu dia cinggak cinggak mana nggak ada anak di situ akhirnya mana deh nggak ada nggak ada anak di situ Oh iya hilang ya Pak akhirnya dianterin lah si Zahara ini ke rumah disana ketemu bapaknya Pak ini anaknya diceritakan Zahara dibilangin sama bapaknya kamu jangan main malam-malam akhirnya ya sudah lah mungkin karena anak kecil ya teman-teman ya ya sudah itu akhirnya si Zahara masuklah ke rumah teman-teman suatu malam teman-teman suatu malam si Zahara ini kan gini teman-teman rumahnya kan dia tingkat teman-teman si Zahara di atas terus dibawah itu ada kamar bapak sama ibunya terus ada lagi kamar satu kosong teman-teman satu satunya kamar kosong nah Zahara ini suatu malam dia kebangun terus dia ke bawah nyari bapaknya disitu dia cuma tahu ibunya aja bapak kemana hanya dia keluar dia melihat bapaknya ini berjalan keliling desa itu teman-teman Zahara ini dia ngikutin dari belakang karena kan dia SMP kan sudah agak besar ya dia sudah berani teman-teman ngikutin dari belakang bapaknya ini berjalan tapi anehnya tangannya ini dia ke belakang seperti ini dua tangannya ke belakang seperti menggendong sesuatu teman-teman ya seperti menggendong sesuatu nah tibalah bapaknya ini pada suatu tempat atau suatu rumah yang rumah itu paling megah teman-teman di desa itu itu rumah pengusaha kaya pengusaha apa ya pokoknya pengusaha lah dia kaya sekali teman-teman dia tangannya bapaknya itu dia seperti meletakkan pelan-pelan ke bawah ya Zahara ini dia dari kejauhan melihat itu setelah itu bapaknya ini agak minggir agak minggir agak minggir ke tepi dia melihat ke arah rumah tersebut teman-teman sudah gak lama karena Zahara ini penasaran hanya dia mendatangilah bapaknya tersebut bapak ngapain bapak ke sini dong Zahara kamu ngapain jam segini kok masih keliuran ayo pulang-pulang bapaknya ini marah-marah dengan dia ngajaklah pulang kemudian ngajaklah pulang sampai rumah dia balik lagi ke atas terus bapaknya di bawah itu teman-teman dari situ Zahara mulai berpikir kok aneh ya bapak ya malam-malam dia kok keluar nah di malam yang lain ini Zahara juga kebangun teman-teman kebangun dia turun ke bawah dia mendengar di dalam itu bapaknya mengarang-arang kesakitan teman-teman Aduh sakit-sakit ampun seperti itu karena Zahara panik dia ketok-ketok gitu bapak bapak ngapain kok mengarang-arang gitu di dalam bapaknya jim jim terus on open pondok kamu kesini nggak papa wapak nggak papa ya sudah kamu boleh lagi ke kamar sana akhirnya dia balik lagi kesana ke kamarnya ke atas dulu gitu terus besok paginya teman-temannya Zahara itu bapaknya kan di toko temen-temen nah di kamar bapaknya ini sama ibunya itu temen-temennya Zahara masuk situ dia melihat toko bapaknya ini kan dia tokonya kecil temen-temen tapi temen-temen di lemari bapaknya itu dia melihat uang itu dia satu lemari penuh temen-temen satu lemari penuh ada juga perhiasan kalung cincin di uang itu satu kotak sampai penuh sampai jarak itu heran bapak ini tokonya nggak begitu rame tapi kok wanya banyak seperti itu temen-temen tapi karena dia mungkin berpikir oh mungkin bapaknya ini ada usaha yang lain atau apa ya nggak berpikir terlalu jauh seperti itu temen-temen akhirnya hari berhari berhari berlalu si Zahara ini suatu malam mendengar lagi dari kamar bapaknya yang belakang kamar yang kosong itu suara arangan temen-temen aduh sakit ampun ampun disitu bapaknya kayaknya dia kesakitan sekali temen-temen kesakitan sekali karena si Zahara ini juga panik ketok-ketok lagi pintunya bapak ngapain pak bapaknya diem lagi seperti waktu itu temen-temen bapak nggak papan tuh seperti itu akhirnya ya sudah seperti kemarin Zahara balik lagi ke kamarnya temen-temen nah ketika bulan apa ketika lebaran temen-temennya akhirnya si Zahara ini diajak mudik sama bapaknya dan ibunya ke Wonogiri dia naik kereta temen-temen dalam perjalanan Zahara ini dilihatin sama ibu-ibu ibu 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 dia menggunakan jilbab terus ya kayaknya kayak rombongan apa ya pengajian ibu-ibu pengajian seperti itu ya dia lihatin Zahara terus sama keluarganya nah akhirnya ibu-ibu ini dia mendatangi Zahara eh sini dok aku lihat bapakmu ini sakit ya dok ya dok ibu kok tahu bapak saya sakit jadi gini dok bapakmu ini kayaknya sakit ini kamu saya kasih nama nomor HP sama alamat ustad namanya ini adalah ustad Heru ustad Heru ini dia biasanya menyembuhkan penyakit dok ini rumahnya di Solo dok kamu kan ke arah sana Wonogiri sana jadi nanti kamu sekalian mampir kesana ya akhirnya dicatat dicatatkan alamat sama nomor HP sama nama dari ustad tersebut Sampailah dia di Wonogiri sama bapak sama ibunya si Zahara ini teman-teman setelah nyampe situ si bapak sama ibunya istirahat si Zahara kan belum istirahat dia dipanggil sama nenek sama bibiknya sama keluarganya yang di Wonogiri dikumpul di kamar ini terpisah dari kamar bapaknya yang tadi teman-teman ya terus si neneknya pun bilang Zahara eh Nenek akan menceritakan kondisi keluargamu kamu nanti jangan terkecer jalan-jalan ya sebenarnya bapakmu ini mengambil kesukian huyul secara bagit masa bapak seperti itu kamu ini sebenarnya punya kakak Zahara tapi kakak kamu ini meninggal waktu umur 8 bulan dan kamu tahu kenapa kamu meninggal kakakmu ini dijadikan tumbal sama bapakmu sebagai tumbal pesukian dari situ Zahara kaget sekali karena kan dia baru tahu kalau dia itu dia punya kakak teman-teman dia baru tahu kalau dia punya kakak terus kakaknya sudah meninggal nanti kamu tak lihatin makam dari kakakmu setelah itu secara cerita juga pada si neneknya sama keluarganya iya Nek tadi waktu di perjalanan ke Wonogiri ketemu ibu-ibu pengajian Nek dia melihat bapak ini sakit terus secara pun juga dia bilang ke neneknya kalau bapak sering kalau malam-malam itu dia mengarang kesakitan di kamar tersebut akhirnya si nenek sama budenya itu berinisiatif dia nyarter mobil membawa keluarganya jadi bapaknya itu sama ibunya sama Zahara ke rumah Ustadz Heru tadi teman-teman akhirnya karena dikasih alamat tadi maka pergilah mereka ke sana setelah menemu perjalanan hampir 2 jam dan nyampailah dia ke depan rumah Ustadz Heru ini teman-teman disana ternyata sudah rame teman-teman ternyata emang Ustadz ini sering menyembuhin disana banyak pasien yang ngeantri nah pada waktu turun dari mobil bapaknya Zahara ini dia mengarang kesakitan sampai teriak-teriak teman-teman aduh sakit ampun karena rame akhirnya si Ustadz Heru ini dari cara muncul dia menuju ke keluarganya si Zahara ini dia lihat bapaknya itu wah ini sudah parah ini ayo ayo bawa masuk nanti yang lainnya pasien yang lainnya biar menunggu hanya dibawa kamar teman-teman disitu dia diterapi dikasih minum yang sudah mungkin dikasih doa atau apa ya teman-temannya disuruh minum begitu diminum si bapaknya Zahara ini dia muntah teman-teman muntah disitu ternyata didalamnya teman-teman ada kerikil terus ada paku ada jarum seperti itu teman-teman terus penjelasan dari Ustadz Heru ini dia bilang ini akibat dari pesugian jadi sebenarnya pesugian ini dia minta tumbal dan yang jadi tumbal sebenarnya tamu Zahara cuman karena bapakmu ini masih sayang sama kamu dia menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal akhirnya dia luka parah teman-teman seperti itu setelah itu teman-temannya si Ustadz Heru bilang bapakmu ini nggak bisa langsung balik dia harus menginap disini sampai 7 hari akhirnya si nenek sama ibunya ini dia juga menginap tapi dia ambil penginapan di dekat apa pengobatan itu tadi ya teman-temannya setelah itu tiga hari ini setelah tiga hari itu si Zahara kan datang ke situ teman-teman dia lihat muka bapaknya ini kayak kurus gitu padanya sudah kurus kering seperti mayat hidup teman-teman ini mayat hidup terus dia bilang sama bapaknya pak ikhlas aja ya pak ya semuanya bapaknya cuman diem aja bapaknya ini sudah nggak bisa diajak ngomong teman-teman dia cuman lihat lihat ya Zahara diem lihat seperti itu teman-teman selang hari ketujuh Zahara dapat kabar dari Ustadz bahwa bapaknya sudah meninggal teman-teman jadi si Zahara terkejut kemudian dia menangis sejadi-jadinya terus apa dibawa pulanglah jasad bapaknya ini ke rumah dengan neneknya di Wonogeli sana untuk dikebumikan temen-temen hasil temen-temen ya si Zahara ini dia balik lagi sama ibunya ke Pasuruan sampai di Pasuruan si ibunya akhirnya kan Pak Ziat tidur sama ibunya di bawah enggak di atas lagi karena bapaknya sudah meninggal nah suatu malam teman-teman Ziat bermimpi didatengin sama bapaknya di mimpi itu dia melihat muka bapaknya itu dia kayak hancur tuh mukanya tuh hancur banyak porok di mana-mana mukanya sukanya hancur karena kaget ini si bapak si Zahara dia kebangun terus sama-sama ibunya kenapa Zahara saya tadi mimpi ketemu bapak-bapak ibu ini banyak hancur tuh mereka berdua akhirnya nangis berdua terus akhirnya tidur lagi temen-temen akhirnya setelah beberapa tahun si Zahara ini sudah lulus sekolah terus Zahara ini juga kenal sama laki-laki yang mau menikah temen-temen saat mau menikah itu dia didatengin lagi sama arwah bapaknya kali ini bapaknya datang pakai baju putih dan mukanya ini dia bersih temen-temen bukan yang seperti waktu kemarin yang datang dengan muka hancur mukanya bersih dan dia membelai rambutnya si Zahara ini temen-temen dia membelai rambutnya si Zahara terus kemudian hilang terus dia bangun dia ngomong sama ibunya ya bu tadi saya didatangi bapak juga bu oh kayaknya bapakmu sudah ikhlas lu kamu nikah sama calonmu hanya menikahlah mereka berdua dan tinggal disitu dan dan tinggal disitu sama ibunya tadi temen-temen temen-temen kayaknya ini aja pelajaran yang kita ambil intinya jangan mengambil jalan pintas untuk mencapai kekayaan karena jalan mes itu pasti efeknya akan puluh dan jangan lupa like komen dan subscribe agar channel kita lebih berkembang Oke selamat malam temen-temen